Nah, sekarang kita lanjut melakukan instalasi Red Hat Enterprise Linux atau disingkat Behel. Nah, untuk instalasi Red Hat Enterprise Linux, kita pakai virtualisasi manajer kita. Sama kayak tadi, teman-teman setup dulu, kasih memorinya berapa, prosesornya berapa, harddisknya berapa, network adaptornya apa, mau pakai host only, bridge, ataupun pakai NAT. Kalau di sini VM network, VM network itu karena saya buat network sendiri. Jadi namanya VM network. Kalau teman-teman pakai NAT atau pakai bridge itu sudah bisa koneksi ke internet. Tapi kalau pakai host only itu nggak bisa koneksi ke internet ya. Hanya untuk VM2VM aja. Kemudian kalau teman-teman sudah atur, tinggal dinyalain tol or on. Oke, kemudian pilih yang install Red Hat Enterprise Linux 8.4 ya. Bukan yang test disk media. Nah, di sini juga sama. Teman-teman pakai keyboard ya. Nggak bisa pakai mouse. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang beda dari installernya. Nah, di sini teman-teman pilih bahasa. Watch language. Kita pakai inggris saja. Kemudian tinggal diklik continue. Nah, di bagian localization ini teman-teman keyboard, language support, sama time-ended. Kalau keyboard sama language support, ini udah default aja, English-US. Kalau time-date ini tinggal diatur aja. Time-date-nya kita atur ke zona waktu Asia-Jakarta. Asia, cari Jakarta. J, nah, Jakarta. B, sorry. Jakarta. Asia-Jakarta. Atau bisa diklik di map-nya bisa. Asia-Jakarta. Nah, kemudian klik down. Oke. Kalau sudah ke bagian software. Nah, kalau Red Hat ini dia butuh connect to Red Hat untuk mendapatkan subscription. Subscription itu biasanya dibahas di training Red Hat. Nah, sekarang kita nggak bahas begituannya. Oke. Kemudian langsung aja ke bagian software selection. Ini pilihannya banyak. Mau server, server with UI, minimal install, work session, dan lain-lain. Ini kalau server with UI, dia udah langsung melakukan instalasi server plus graphical interface-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman pilih yang server, itu akan otomatis melakukan instalasi service-service yang berfungsi sebagai server. Kalau misalkan minimal install, teman-teman hanya melakukan instalasi OS-nya doang secara CLI. Tapi kalau teman-teman pilih yang work session, ini versi UI, tapi nggak ada service-server-nya. Jadi hanya sebagai work session aja. Nah, di sini kita pilih yang minimal install aja. Kemudian di bagian additional software for select environment, nggak usah ada yang checklist. Karena kita mau instalasi minimal aja. Kemudian klik down. Kemudian teman-teman ke bagian system. Di sini ada installation destination. Jadi teman-teman automatic versioning-nya ini dinyalahin dulu. Caranya gimana? Teman-teman masuk, klik. Kemudian nggak usah ada yang di putak-atik di sini. Tinggal di klik down aja. Nanti selesai. Automatic versioning-nya udah ke-detek. Kemudian di bagian network dan hostname nih yang diatur. Ini dinyalahin aja network-nya. Nanti dia akan otomatis dapatkan IP address DHCP dari DHCP server-nya. Dari router atau dari AP. Dari access point-nya. Kemudian klik down. Oke. Jadi itu ya. Yang di install. Time and depth. Installation source. Software selection. Sorry. Automatic. Installation destination. Network dan hostname. Dan juga kalau misalkan teman-teman pengen buat akun user di sini ya. Tapi itu opsional aja. Atau mau langsung buat root password aja boleh. Jadi hanya root password aja boleh. Down. Kemudian begin installation. Nah ini tinggal ditunggu aja prosesnya. Memakan waktu 10 menit tinggal 15 menit. Sama kayak tadi. Video-video sebelumnya akan saya stop dulu ya recording-nya. Nanti akan saya lanjut ketika prosesnya selesai. Nah kalau misalkan prosesnya ada statusnya komplit begini. Installation progress-nya ya. Ini udah selesai nih. Udah bisa digunakan. Tapi kita harus reboot dulu sistemnya ya. Reboot dulu. Nah ini pilih yang mana terserah. Mau pakai yang atas atau yang bawah. Kalau saya tadi pilih yang atas. Oke tinggal dipunggu aja proses booting-nya lagi. Nah ini udah selesai nih. Kalau udah muncul localhost login seperti login aja pakai user root sama password yang kita buat tadi apa. Kemudian kita lihat. Nah oke. Red Hat kita udah terinstall ya. Red Hat Enterprise Linux versi 8.4. Oke jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk melakukan instalasi Red Hat Enterprise Linux 8.4. Kita pilih yang minimal install. Kalau teman-teman ingin mencoba yang versi GUI-nya silahkan. Cuma disarankan untuk kalau mau pakai versi GUI itu dibesarin lagi spesifikasi RAM-nya. Minimal 8GB lah gitu ya. Karena lumayan berat untuk Red Hat ini. Oke terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya.